Intro Viral kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan Oknum Mitra Pengemudi Gret berujung laporan kepolisian. Korban bernama Novia Tamrani, 25 tahun, mengaku dianiaya dengan cara dipukul hingga ditendang oleh Oknum Supir Taksi Online berinisial GJ. Peristiwa itu terjadi sepulang ia menghadiri testa ulang tahun, salah seorang kerabatnya di kawasan Fluid pada Rabu, 22 Desember 2021 malam. Saat di dalam perjalanan menuju kediamannya, di kawasan Tampora, Jakarta Barat, Novia merasa mual. Ia sempat memberitahukan kepada Supir bahwa ia ingin muntah dan meminta untuk menepi sejenak. Sesampainya di lokasi tujuan, Supir merasa emosi dan bersikuku bahwa mobilnya terkena muntah. Saat itu, Novia beritikat baik dengan memberikan ongkos ganti rugi untuk mencuci mobil. Bukannya mendapatkan respon positif, Novia bersama kakaknya, Juwanita mendapat perlakuan kasar dan mencurus pada pelecehan. Ia diperlakukan tidak pantas, sampai sang Supir merabah area sensitif korban. Peristiwa keributan itu akhirnya memancing warga sekitar dan mendatangi TKP. Supir sempat diadang untuk menyelesaikan masalah dengan penumpang tersebut. Hingga akhirnya, supu korban bernama Belkas mendengar keributan itu dan sempat terlibat perkelahian dengan KJ. Akhirnya, korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Tambora pada Kamis 23 Desember 2021 dini hari. Korban juga telah menjalani visum yang didampingi oleh anggota kepolisian. Ada pun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.